Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Karena sunatullah Tunduk patuh dekat taat kepada Rabbus Samawaiti Walar Takwa itu membuat Mendatangkan ketenangan jiwa Takwa itu rezeki kita Ditanggung oleh Allah Dengan takwa kegelisahan akan hilang Dengan takwa Kecemasan akan terbang Dengan takwa Kemiskinan tidak jadi halangan Dengan takwa kekayaan Tidak menjadi sombong Dengan takwa membuat kita menghargai Manusia Karena orang sombong karena cantik Orang sombong karena kaya Orang sombong karena pejabat Orang sombong karena hebat Karena dia tidak mengenal Allah Tauhidnya belum benar Kalau tauhid orang sudah benar Dia tidak akan pernah sombong sekaya apapun Tidak akan minder semiskin apapun Dia tidak akan pamer Walaupun uangnya banyak Tidak akan minder ketika uangnya tidak ada Karena disalukan pasrah kepada Allah Karena kaya belum tentu mulia Miskin belum tentu hina Allah kasih pembelajaran kepada kita Nabi Sulaiman kaya raya Karena dia bertakwa Insyaallah sorga Tapi sebaliknya Korun juga kaya raya Tapi melantang Allah Dia tetap neraka Daud itu raja Karena dia bertakwa Insyaallah sorga Tapi Piraun juga panglima Karena menantang Allah Dia neraka Persoalannya bukan pada Kekuasaannya Bukan pada kekayaannya Bukan pada kemiskinannya Bukan pada kemiskinannya Bukan pada bahaya Tidaknya koronanya Tapi pada ketakwaannya Orang yang takut berlebihan terhadap korona Itu karena tidak bertakwa Ketika diancam dia harus berhijab Karena ada ancaman neraka Dia tidak takut kok Tapi begitu ada korona Dia menutup tubuhnya seluruhnya Lebih takut dia kepada korona Daripada neraka Padahal orang kena korona Tidak semuanya meninggal 70% Insyaallah tertolong kok Karena itu virus Coronavirus Maksimal mungkin 35% Dari korban akumulasi korona Yang meninggal Artinya dia diselamatkan kok Tapi ancaman dalam Al-Quran Dia tidak pernah takut Setiap yang bernyawa Pasti mati Harusnya ini yang ditakuti Karena dirahasiakan tiga hal Kapan meninggal Dimana meninggal Apa penyebab meninggal Kalau orang yang tertembak Yang korban fitnah teroris misalnya Besok mau ditembak Lebih enak mereka Menjelang meninggal Syahadatnya sempurna Malamnya mereka sholat taubat Bagi Allah mudah kok mengampuni mereka Betul? Ya kita tidak tahu Kapan meninggal Dimana meninggal Apa penyebab kematian Malamnya mereka bisa puas Bertobat Malamnya bisa mereka Menangis di tempat sujud Bagi Allah mudah Mengampuni mereka Makanya tidak boleh kita mempunis Boleh jadi mereka Lebih mulia daripada mereka Yang mempunis mereka Boleh jadi mereka Lebih mulia daripada Hakim yang menjatuhkan Hukuman kepada mereka Betul? Subhanallah Subhanallah Masya Allah Oleh sebab itu tema hari ini Kita teruskan Bulan lalu ya Apa bu? Setelah musibah diturunkan Apa kata Allah? Kenapa diturunkan musibah? Satu Karena dosa mereka Yang kedua Apa bu? Allah ingin memberikan Menurunkan sebahagian Akibat dari perbuatan mereka Yang ketiga Agar mereka Kembali ke jalan yang benar Kemarin kita bahas sudah Kenapa susah Kembali ke jalan yang benar Satu Di antaranya Iblis yang malam Tidak berhenti Menggodanya Yang kedua Punya hati Tapi tidak dimanfaatkan Merenungi ayat Allah Punya mata Tidak melihat ayat Allah Punya kuping Tidak mendengar Ayat-ayat Allah Allah Kecam mereka Allah ponis mereka Ula'ika Kalla'an na'am Mereka Sama dengan Binatang ternak Ula'ika Kalla'an na'am Belhum Adu'allu Bahkan lebih sesat Dari itu Ula'ika Humul Wafilun Mereka itulah Orang-orang yang rugi Kenapa rugi bu? Dunianya sebentar Akhiratnya kekal Dunianya dibanggakan Akhiratnya hancur Ibu lihat kita Lahir kita Dimandikan orang Meninggal dimandikan orang Lahir kita Ditelanjang Meninggal Ditelanjangi orang Lahir kita Tidak tahu Berapa orang Yang gembira Menyambut kita Meninggal Kita tidak tahu Berapa orang Yang sedih Kepergian kita Yang pasti Kita sama Tiga hal Lahir sama-sama Telanjang Meninggal Ditelanjangi Lahir sama-sama Dimandikan orang Meninggal Dimandikan orang Lahir kita Sama tidak punya Apa-apa Meninggal Tidak bawa Apa-apa Lahir sama-sama Telanjang bulan Meninggal Ditutup Kain kapan Tidak ada alasan Sombong Yang membedakan Kita di proses hidup Di perjalanan hidup Ada kaya Ada miskin Ada punya rumah Ada kontra Punya mobil Punya motor Ada jelek Ada cantik Ada pesek Ada mancung Ada hitam Ada putih Ada gagal Ada berhasil Yang penting Kita ujungnya Bukan di prosesnya Orang kaya Orang miskin Orang jelek Presiden Menteri Gubernur Ulama Mati Prosesnya sama Enggak Enggak Presiden Dia punya jabatan Uangnya mungkin lumayan Pendapatannya Lumayan tinggi Rakyat kecil Pendapatannya rendah Tidak punya ajudan Tidak punya dokter pribadi Tapi meninggalnya sama Ujungnya sama kan Busananya sama Kain kapan Tempatnya sama Dua kali satu Statusnya sama Dinjak orang dari atas Betul kan Semiskin Miskin orang Kuburannya pasti Dinjak dari atas Sehebat-hebat presiden Meninggal Dinjak dari atas Sekaya-kaya orang Dua kali satu Semiskin Miskin dua satu Apa alasan Sombong Gak ada Makanya ketika Sudah kita beragama Dan bertauhid yang benar Akidah yang lurus Akhlak yang mulia Masya Allah Kita menghargai Sisi kemanusiaan Naik mobil Dengan naik motor Sama-sama ngaji kok Jalan kaki Naik angkot Sama-sama Sombong Satu bahasa dari saya Tolong dikutip Di Youtube ini Pastikan dimasukkan Kalimat ini Mas Deddy Semua hal Bisa hilang Dari diri kita Tapi jangan pernah Hilang dua hal Satu Keyakinan Kedua harapan Semua hal Bisa hilang Dari tubuh Anda Hilang pekerjaan Hilang jabatan Hilang uang Hilang harga diri Hilang kepercayaan diri Tapi ada dua hal Jangan pernah hilang Dari tubuh kita Dari diri kita Pertama keyakinan Kita agama yang hak Yang kedua harapan Ada potensi sorga Insya Allah Kita menang Sudah selesai pulang Ya Nah pertanyaan hari ini Mana jalan yang lurus Karena Allah katakan Kenapa diturunkan musibah Di surat 30 41 Endingnya apa kata Allah Agar mereka kembali Ke jalan yang benar Surat 25 63 sampai 77 Kemudian surat 3 101 sampai 110 Ini kelihatan bu Dimana posisi kita Mau kemana kita Yang ketiga Apa yang harus kita lakukan Kalau mengaku orang bertakwa Disana kan kelihatan Silahkan Umar Udah ketemu deh Tunggu Ibu-ibu sudah ketemu Kurannya ayatnya Saya ulangi Al-Hadid 57 Ayat 22 Plus 23 Al-Nisa 4 175 Al-Furqon Ayat surat 25 Ayat 63 Sampai 77 Ketiga Al-Imaron 101 Sampai 110 Ini ada Narasi-narasi Yang aplikatif Yang komunikatif Yang persuasif Yang komprehensif Yang kita lakukan Ibu paham gak bahasa saya ini? Paham ya? Komunikatif Aplikatif Persuasif Implementatif Komprehensif Oh gawat banget Ini bahasa ilminya ini Ibu Standar S3 di UI Kalau gak paham Ibu pulang aja Bismillah Iya Ujung ayat itu Yang membuat saya gemetar Ujung ayat Surat 30 Dan 41 Kenapa Allah turunkan musibah? Agar mereka Kembali ke jalan yang benar Pertanyaan Apakah ketika orang habis Ditimpa musibah Dia lebih tahan? Apakah setelah kematiannya Kena cancer paru-paru Membuat dia lebih Dekat dengan Allah? Apakah Sembuh dia setelah Cancer Paru Dada Cancer payudara Dia lebih Berhijab Belum tentu Berarti Bahasa Bahasa Indonesia Apa terhadap mereka ini? Bu Dek Karena kita gak bisa Memberikan hidayah Tugas ustad Tugas ulama Tugas kiai Tugas rasul Hanya menyampaikan kebenaran Ya ayuhur rasul Balikma unzila ilaika mirrabbik Hai rasul Hai utusanku Kata Allah Sampaikanlah Apa yang kau dapatkan Dari Tuhanmu Mana dalilnya? Kita lihat Al-Quran Gak bisa memang bu Surat 6 Ayat 88 Kemudian surat 2 272 Allah yang memberikan Apa Pak? Allah yang memberikan Petunjuk Apa itu? Hidayah Tugas kami hanya Menyampaikan Ibu menyimpulkan Soal ibu terima Atau tidak Urusan ibu dengan Allah Betul? Maka ibu punya anak Tidak mau sholat Sudah disuruh Pendidikan agama Sudah bagus Makanan sudah helalan Toiban Ibu doakan sudah Sungguh-sungguh Tugas ibu tawakal Di kemudian hari Anak ibu jadi setan Agen narkoba Sabu-sabu Iblis jalanan Setan gundul Udah Gak ada urusan lagi Mana buktinya? Nabi Lut Anak istrinya neraka Nabi Nuh Anak istrinya neraka Nabi Adam Anaknya pembunuh neraka Rasulullah Pamannya butolib neraka Betul? Tugasnya hanya Menyampaikan kebenaran Kok? Bukan membuat orang benar Tapi harus di doktrin Sejak kecil Ya silahkan nak 572223 Ya Atau bencana pun Menimpa di bumi Dan tidak pula Pada dirimu sendiri Melainkan Telah tertulis Dalam kitab Lawul Mahfuz Coba lihat bu Tidak ada satu musibah Bencana menimpa kamu Kecuali Sudah tercatat Lawul Mahfuz Di ayat lain Ma'asobah min musibatin Illa biiznillah Tidak ada satu musibah pun Menimpa manusia Kecuali Atas izin Allah Tugas ibu hari ini apa bu? Doa sungguh-sungguh Karena doa insya Allah Bisa merobat takdir Pak Gimana dosa kita bisa hilang? Bisa insya Allah Karena dengan Taubatan nasuhah Pak Musibah bisa ditahan Insya Allah Dengan sodakoh Takdir tertentu Bisa di Diobah Dengan doa Dosa Sebanyak apapun Bisa hilangkan Dengan taubat Musibah Sedasat apapun Bisa ditahan Dengan sodakoh Jadi Allah itu Maha adil bu Kalau ibu sering dapat Musibah Anak kena narkoba Suami selingkuh Calon suami kabur Ke Arab Macam-macam ini ya Udah Banyak sodakoh Banyak istighfar Istighfar Menghampuskan dosa Sodakoh Menahan musibah Ya bu dia Pak Gak ada uang saya Pak Cuma 17 ribu Sisa tabungan Suami saya pensiun Beli rinsuh Kasih sama tetangga yang miskin Pak uang saya Cuma 10 ribu 500 Beli sabun Tiga Kasih sama marbot masjid Pak uang saya Cuma 200 ribu Bikin satu parasel Kasih imam masjid Semua bisa kita lakukan Sedekah tidak harus kaya Tapi dengan sedekah Orang banyak menjadi kaya Saya ulangi ya bu Sedekah Jangan tunggu kaya Tapi dengan orang pemurah Banyak menjadi kaya Karena Allah Maha pemurah Allah sangat mencintai Orang-orang pemurah Dan Allah sangat murka Kepada orang yang pelit Islam itu Wasiton Pertengahan Betul? Ya terus ayat Sebelum kami Menciptakannya Sesungguhnya Yang demikian itu Adalah Mudah bagi Allah Ia mudah Ia mudah Karena Allah Pencipta Pertanyaan hari ini Bunda Kenapa banyak orang Mengaku beriman Tapi jauh dari Allah Kenapa banyak mengaku beriman Tapi masih bermaksiat Kenapa banyak mengaku beriman Tapi masih jahat Kenapa berjilbab Tapi masih selingkuh Kenapa hijabnya syarih Masih ada berzina Kenapa rajin baca kuran Masih ngerumpi Kenapa rajin haji Masih otete Jawabnya kenapa bu? Ibadah tidak ikhlas Itu kok jawaban yang pasti Karena ibadah tidak ikhlas Allah tidak melihara ibadah itu Karena dia beribadah Bukan untuk Allah Perhari terletak Depan rumah saya Harganya 11 miliar Angin kencang Ketimpa mangga Mobil lewat Keserempet Pohon tumbang Kena mobil Saya peduli enggak Yang enggak Orang bukan mobil saya Untuk apa Allah Menjaga dia Pribadinya Untuk apa Allah Melindungi hatinya Dia sendiri Tidak peduli dengan Agama Allah Maka jangan kaget ibu Pelacur itu 20 tahun Enggak pernah gelisah Kenapa ibu ngaji gelisah? Karena setan panas Kenapa ibu Gampang Bosan membaca kuran? Karena iblis menggoda Udah ibu Kebanyakan Udah satu jus Berhenti atuteh Orang mah belum tentu Ngaji jam begini Cuma atuteh doang Atau mesti mujan Baca kuran Iya Udah Udah kebanyakan Satu jus Nanti mata rusak Itu setan bu Begitu ibu mau ngaji Berangkat Enggak usah berangkat Bukan ada cucu di rumah Orang jarang ketemu cucu kok Oh bener juga ya Nek Jangan ngaji dong Main yuk Ke taman sapari Nenek mau ngaji Main dong Nek Papa sudah lima bulan Di luar negeri Oh kasihan ya Masak ke Ibu Wati mencelia Nyompe bulan Tak besuo Juapak disiko Berangke lah Ke taman sapari Kanai Jusetan Ibu ngerti gak ini? Terserah Ya bu ya Setan semua Makanya ibu Begitu bangun subuh Ya Allah takdirkan Langkah kuringan hari ini Makanya Dengar saya bu ya Ini ucapan ulama besar Di kitab tafsir Ibn Kesir Siapa namanya bu? Al-Qasim Abu Abdurrahman Memberikan pernyataan tiga yang sempurna Bunda Al-Qasim Abu Abdurrahman mengatakan Jika seseorang Orang beriman itu Sudah dianugerahkan Tiga hal Ini penting sekali renungan Jika seorang beriman Atau seseorang itu Sudah mendapat Tiga anugerah Satu Hati yang selalu Bersyukur Kedua Lisan yang selalu Berzikir Ya ketiga Diri yang selalu Bersabar Berarti Allah sudah berikan Kepadanya Kebaikan dunia Akhirat Dan dia insya Allah Sudah dijamin Masuk surga Masya Allah Seorang ya bu Ini renungan yang bagus sekali Ucapannya singkat Tapi penuh dengan makna Sarat dengan manfaat Jika seseorang Sudah mendapat anugerah Atau dianugerahi Satu Hati yang selalu Bersyukur Kedua Lisan yang selalu Berzikir Ketiga Diri yang selalu Bersabar Berarti dia sudah Diberikan Allah Kebaikan dunia Akhirat Dan dia insya Allah Sudah dijamin Masya Allah Diri yang selalu Bersabar Ada ujian Dia tidak mengeluh Suami dipecat Dia sabar Memohon maaf ya ma Kedepan ini Kita harus lebih hemat Kenapa pa Saya Saya Loss job Dipecat Dipitnah Mengambil uang Di kantor Memang bapak Ngambil Demi Allah Ma Saya dipitnah Sama kawan akrab Saya sama-sama alumni dulu Karena saya terlalu cepat Jadi GM Sabar ya ma Apa kata ibu Sebagai istri Masya Allah pa Barakallah Fiki apa Mungkin karena kita Ingin dicoba Meningkatkan kualitas kita Di sana Dibutuhkan ring satu kami Ibu istri itu Bukan gelisah Bukan marah Bukan emosi Bukan panik Langsung dia kontak Allah Mudahkan rejeki kami Allah Sabarkan aku Dan suamiku Ya Allah Menerima ujian Yang ketiga Luluskan kami Mendapat ujian ini Ibu ring satu Rumah tangga Sangat strategis loh 50% Kualitas suami Ibu Sangat dipengaruhi Istri Lihat Pak Harto Meninggal istrinya Masya Allah Langsung down Pak Habibie Ditinggal istrinya Terpukul Rasulullah Ditinggal khadijah Menangis Nah bisa saja begitu kok Sampai begitu nikah Dengan Aisyah Ya Rasulullah Meninggal itu Maaf Istrinya meninggal Umurnya 65 tahun Rasulullah 50 tahun 3 atau 4 tahun Kemudian Baru menikah Dengan Aisyah Itu masih Kesebut Nama khadijah Di depan Aisyah Karena begitu Cintanya Rasulullah Menjelang meninggal Khadijah Apa katanya Depan Rasulullah Ya Rasulullah Maafkan ya Kesalahan Kesalahanku Selama ini Aku pernah Melawan segala macam Apa kata Rasulullah Wahai istriku Khadijah Engkau jauh Dari apa Yang kau ucapkan itu Subhanallah Jadi ibu Kalau mau meninggal Minta maaf Sama suami Minta maaf Sama anak-anak Maaf ya anak Waktu kamu dulu Kecil sering Mama jewer Tanpa alasan Mama kadang Bentak Tanpa alasan Yang jelas Mungkin sementara lagi Mama dipanggil Allah Maafkan mama Ya anak Jangan gengsi Ibu minta maaf Sama anak Jangan malu Minta maaf Sama suami Maaf ya mas Saya sering Saya sering melalakan tugas Saya dulu Waktu istri Terutama 5 tahun Pernikahan kita Saya waktu itu Bekerja mas Makan mas Terlambat Pulang Tidak ada makanan Demi Allah Mohon maaf ya mas Enggak berapa lama Ibu meninggal Insya Allah Allah siapkan Ibu sorga Masya Allah Ya bunda ya Kalau bisa Tiap malam Ibu mau tidur Pegang tangan suami Mas Kita mau tidur Mas Enggak tahu Besok apa saya Dibangunkan lagi Oleh Allah Atau tidak Mohon maaf ya mas Hari ini Kopi terlambat Gula yasam Kepedasan Air minum Kepanasan Sendok kotor Dan bau minyak tanah Memancing mas Emosi pagi tadi Gara-gara saya Mohon maaf ya mas Demi Allah Ibu meninggal Besok Innalillah Clear dari dosa Terhadap suami Masya Allah Ya bunda ya Ada jaminan Enggak besok Pagi ibu meninggal Belum tan Tentu Ada jaminan ibu hidup Sampai jam 4 sore nanti Belum tentu Bisa ibu duluan Saya belakangan Atau saya duluan Mengiringi jenazah ibu Sama aja kan Jadi tugas kita hari ini apa Kelunapsin zayiqotul maut Setiap yang bernyawa Pasti mati Karena siap Karena mati Sudah diumumkan Tapi dirahasiakan kapan Otomatis stand by Iya bu Kalau kita renungi itu bu Yang diumumkan Allah Kepastian mati Bukan kapan mati Yang diumumkan Allah Kepastian mati Bukan dimana mati Yang diumumkan Allah Kepastian mati Bukan penyebab mati Ibu mati Bukan karena kanser Pau udara Ibu mati karena takdir Gembira lah Menyambut surga Ketika ibu sabar Ketika diberikan sakit Karena orang sakit Dosanya diampuni Diminta Atau tidak diminta Dengan catat Ikhlas Enak saya bu Tiap hari Saya diampuni Kenapa kadang Kampu bengek Asam urat Kolesterol Mah Gula saya drop Sampai 85 Kadang naik Kemarin malam Kemarin 3 hari yang lalu 385 Jam 11 malam Empat hari sebelumnya Drop 85 Turun Oh itu ujian Kenapa aku diuji Karena selalu ngomong sabar Hejer Jangan ngomong sabar doang dong Hejer Jangan ngomong beriman dong Ente udah beriman gak Ente udah sabar gak Oh diturunkan penyakit Kalau ibu masih Penyakit ibu masih 2 Kalau saya 5 Asam urat Kolesterol Mah Diabet Asma Iya Tapi saya pikir Saya mati bukan penyakit Saya mati karena takdir Jalanin hidup Optimis Saya yakin bisa bertahan 30 tahun ke depan Ya Masya Allah Subhanallah Iya Saya yakin 85 masih bisa Insya Harus yakin Bu Jadi saya bisa menyaksikan Anak cucu ibu Orang tuamu siapa Bu Suparni Udah meninggal Udah Ustaz Oh itu murid saya dulu Saya bilang Karena umur sudah 85 kan Masya Allah Dimana dulu ibu Mengaji Jalan wijah ya pak Murid saya Karena umur 85 Udah uzur Subhan Kalau doa saya bilang Ya Allah takdirkan munzir Ya Allah Usia 85 Agar aku bisa menyaksikan Anak cucu dan cicitku Agar mudah-mudahan Aku bermanfaat dan sehat Sampai di hari kematianku Itu doa saya Takdirkan hamba ya Allah Minimal usia 85 Ya Allah Sehat dan bermanfaat Buat islam Buat umat Buat keluarga aku Ya Allah Kan enak bu Ngumpul anak cucu saya Berapa 97 orang Masya Allah Yang repot setoran Kok minta uang Uang gak ada Depositu tinggal 7 miliar Subhanallah Masya Allah Ya terus Dek Rugilah orang Tidak mau ikut pengajian itu bu Karena ngaji ini Keberkahan luar biasa Didoakan oleh Milyaran malikat kita hari ini Sampai bubar Masya Allah Terus Agar kamu tidak bersedih Terhadap apa yang luput Dari kamu Terus Dan tidak pula Terlalu gembira Terhadapnya Apapun makna ayat ini Kayak rakyat tidak hura-hura Miskin tidak putus asa Berhasil tidak bangga Gakal tidak kecewa Itu yang sering saya omongin Inspirasinya dari ayat ini saya Jangan sedih berlebihan Ketika dapat musibah Kata Allah Jangan gembira berlebihan Ketika dapat nimat Jangan pamer ketika kaya Jangan minder ketika miskin Itu yang disari dari Al-Quran Saya ambil Bukan ngarang saya itu Tapi lebih mudah dipahami Saya bikin bahasa yang mudah dipahami Aplikatif Kayak rakyat tidak hura-hura Miskin tidak putus asa Berhasil tidak bangga Gakal tidak kecewa Sedangkan ya bu Ternyata orang-orang beriman Sifatnya Dijelaskan dalam narasi Al-Quran itu bu Tidak sedih berlebihan Ketika dapat musibah Tidak gembira berlebihan Ketika dapat nimat Tidak gampang marah Ketika dibuli Tidak mudah bangga Ketika dipuji Oh itu orang beriman ya Karena dia cari rido Bukan cari pengakuan manusia Orang cari rido itu Sabar ketika dilecehkan Tidak bangga ketika dipuji Tidak pamer ketika kaya Tidak minder ketika miskin Tidak sombong ketika hebat Itulah narasi Islam itu Apa itu bu? Wasyuton pertengahan Punya Bawa mobil Alpat Senyumnya lepas Bawa apansa Senyumnya ikhlas Turun dari Mobil mewah Senyumnya lepas Naik bajai Senyumnya ikhlas Jangan naik mobil mewah Berhentinya depan pengajian Naik bajai 300 meter berhenti Minta turun Bu masih jauh Rumah ada luja Gak enak ketahuan Sama orang lain Karena ditanya disini Nek apa bu? Naik bajero Di antara anak saya Pada naik bajai Karena 200 meter Sudah turun Gak usah malu Oh joysin Siapa orang beriman itu Kenapa rupanya Kalau naik ojek? Betul ya? Tahu kenapa itu? Kenapa gampang minder Karena kurang iman? Kenapa suka sombong? Karena kurang iman Karena kita meninggal Di bawah ambulan Bukan naik ojek Bukan naik alfad Betul kan? Terus kenapa harus minder Naik ojek? Kenapa harus bangga Naik alfad? Tahu juga meninggal Sama kok Bawah ambulan Jenazah kok Enakan logikanya? Begitu meninggal Di samaratakan posisi Semua naik ambulan Semua kain kapan Semua ditanam Semua dikuburkan Disamakan Allah Derajat kita Di hari kematian kita Disamakan Allah Derajat kita Di hari kelahiran kita Apa itu? Telanjang semua Waktu lahir Ibu ditolong orang Itu dimandikan Waktu meninggal Harus ditolong orang Ibu digotong Berarti kita butuh Dengan orang Iya Kalau butuh dengan orang Kenapa sombong? Subhanallah Enakan Bu Berarti sejak lahir Sampai mati Kita butuhkan orang Kita butuh pembantu Butuh supir Bu teman Butuh jamaah Memangnya kalau jamaah Tidak ada Saya bisa diundang Ibu memangnya Kalau kumpul Kalau tidak ada ustad Ibu streskan Berarti kita saling membutuhkan Kalau kita saling membutuhkan Berarti saling menghargai Bukan melecehkan Ustadz ada Karena ada jamaah Jamaah dapat ilmu Karena ada ustadz Berarti saling membantu Jadi ustadz Jangan bilang sombong Saya tidak butuh jamaah Op Ceramah di mana Entere bro Ah Masa bodoh dengan ustadz Ilmunya dari mana Bu? Oh ternyata Kita saling membutuhkan Ya Allah Kalau saling membutuhkan Kita saling menghargai Akui keunggulan orang Pahami kelemahannya Kita akan menghargai Orang lain Kenapa Ibu sering ribut Dengan suami Beda pendapat Dengan mantu perempuan Karena Ibu Tidak melihat keunggulannya Dan Ibu Tidak memaklumi Kelemahannya Kalau kita Mengakui keunggulan orang Dan memahami Kelemahan orang Kita tidak pernah Merendahkan orang Dan Kita tidak akan Mengagumi orang berlebihan Ada orang kan Mengagumi sahabatnya berlebihan Atau merendahkan Temannya berlebihan Karena tadi Konsep dua tadi Dia tidak amalkan Kalau mengamalkan Dua konsep tadi Pertama Mengakui keunggulan orang lain Dan memahami kelemahannya Oh ya wajarlah Ibu itu ya Ibu dia bukan pelit kok Ibu itu Karena suami sudah pensiun Wajar dong Sedekahnya berkurang Jangan kita bilang Alah Ibu itu Pelit Rumahnya mewah Itu kan peninggalan suami Suaminya sudah meninggal Pensiun Tiga juta Jangan lihat rumahnya Itu peninggalan suami Sepuluh tahun yang lalu Suaminya waktu itu Masih pejabat Wajar Suaminya waktu itu Pengusaha Wajar Jadi berpositif thinking Itu bagus Kan orang bilang Alah percuma orang kaya Kenapa Ibu ngomong Rumahnya mewah Pak di Pondok Indah Itu kan peninggalan suami Bu Gaji suaminya cuma Tiga juta Suaminya sudah meninggal Mikir dong Disitulah pintar kita mikir itu Orang yang mikir itu Orang beriman Apakah kamu pikirkan Apakah kamu renungi Apakah kamu bersyukur Apakah kamu bersyukur Ya bunda Yang sering begini Maaf bunda Jangan tersinggung Wanita Karena dia bicara rasa Masa sibuk Tiga ya Suaminya kan pejabat Itu kan dulu Sekarang sudah pensiun Pendapatan sedikit Wajar Sudakohnya berkurang Anaknya sekarang Kuliah S3 di Jerman Saya dengar saya Bukan beasiswa Ibu itu yang bayarin Bu Ini kadang Bu Masya Allah Mau disamakan Tiap tahun Sudakoh kita harus banyak Kebutuhan kita kan Pariatif Seperti saya sekarang Anak sudah kuliah Ada pesantren Pengeluaran gede Jadi kadang Sudakoh saya itu Memang harus dikurangi Memang Pos gini Untuk ini Udah lah Gak terlalu penting Dikurangi Karena pos anak Sudah membesar Uang kuliah Sudah banyak Belum permintaan Istri muda Kalau ada istri muda Kalau ada Kalau gak ada Sudah Gak usah dibahas Betul? Terus Sekarang kita lihat Surah 4175 Kemana orang beriman Siapa orang beriman itu? Langsung 4175 Ada pun orang-orang yang beriman Kepada Allah Dan berpegang teguh Kepada agamanya Ibu dengar bu Orang-orang beriman Kepada Allah Ibu serius ya bu Ini penting sekali Lihat ini Sangat penting Orang yang beriman Kepada siapa beriman bu? Kepada Allah Betul? Saratnya Harus berpegang teguh Berpegang Teguh Ada namanya teguh Tapi tidak berpegang Ada dia berpegang Tapi sama suaminya Namanya teguh Bukan kepada Allah Konsekuensinya Berpegang teguh Satu Apakah Allah berikan? Apa nak? Satu Terus Allah akan memasukkan mereka Dalam rahmat Oh dimasukkan Kedalam rahmat Allah Dengar penjelasan saya bu Dimasukkan Kedalam rahmat Allah Rahmat 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 siapa bu? Apakah kita hidup Tanpa rahmat Allah? Kita hidup dengan rahmatnya Kita mati dengan rahmatnya Kita bernapas dengan rahmatnya Kita masuk sorga Karena rahmatnya Berarti manusia Sangat membutuhkan rahmat Betul Kita masuk sorga Bukan karena ibadah Tapi ibadah Salah satu penentuan Tingkat sorga Itu iya Saya ulangi ya bunda Kita hidup dengan rahmatnya Bernapas dengan rahmatnya Direziki karena rahmatnya Kita masuk sorga Karena rahmatnya Berarti kalau Allah Sudah memberikan rahmatnya Hidup kita tenang gak? Tapi syaratnya itu Berpegang teguh Berarti pengertian Berpegang teguh ini Satu Harus paham Kedua Harus istiqomah Yang ketiga Harus lurus Akidah yang lurus Tauhid yang benar Bagaimana mau istiqomah Kalau bukan paham Mau bagaimana paham Tidak mau menuntut ilmu Gimana mau menuntut ilmu Tidak istiqomah Gimana mau lurus Akidahnya tidak benar Kepada siapa kita berpegang teguh Kepada tali Allah Di ayat lain Berpegang teguh kepada tali Allah Yang dibentangkan dari langit ke bumi Namanya Al-Quran Kenapa orang mengaku beriman Masih stres Mengaku beriman Masih jahat Mengaku beriman Masih bejat Karena Al-Quran Yang diturunkan dari langit Tidak dijadikan pegangan dia Kedua Tidak semua ayat Dia senang Yang ketiga Memilih Melihat ayat yang menguntungkan Contoh Banyak wanita yang Paling jijik Mendengar poligami Al-Quran itu Masnah Wasulasah Warubah Dua, tiga, empat Padahal satu ayat saja Kita tolak ayat Al-Quran Hukumnya kafir Bunda hati-hati ya Contohnya Banyak orang muda Sekarang menolak Kisos Nyawa ganti nyawa Tangan ganti tangan Gigi ganti gigi Itu di Taurotan ada Di Injil ada Di Al-Quran ada Artinya bahwa Hukum Allah itu adil Kalau Anda hilangkan mata orang Mata Anda harus hilang Kalau Anda menghilangkan gigi orang Gigi Anda harus hilang Anda menghilangkan nyawa orang Nyawa Anda harus hilang Koma Jika tidak ada kemaafan Dari keluarga korban Jika dimaafkan Anda Tidak perlu dikisos Islam itu mulia Tinggi agung Dan ilmiah Pak mohon maaf Kami atas nama keluarga pembunuh Suami saya Maafkan suami saya Dengan catatan Anak ibu yang ditinggal Suami ibu kemarin Yang dibunuh oleh suami saya Kata ibu Biaya kuliah Sampai S2 kami tanggung Sawit kami di Medan 30 hektare kami berikan Bisa tidak dimaafkan Agar suami saya tidak dipancung Apa kata ibu Karena ibu pemaaf Kedua Anak ibu dijamin Kelangsungan pendidikan Hidup ibu dikirim 6 juta sebulan Ya bu saya maafkan Karena sandanya pun Tidak dimaafkan Suaminya dipancung Anak saya putus kuliah Hidup saya terbengkalai Suami saya toh juga Sudah hilang Mendingan saya maafkan Pahala dapat besar Kehidupan kami berlangsung Anak bisa sarjana Hidup saya ditanggung Pihak pembunuh Hebat kan Islam itu Iya bu Hukum Islam itu mulia Mudah lah bu Saya maafkan suami ibu Eh ibu dapat 6 juta sebulan Anak ibu dua Ditanggung sampai S2 Ibu jadi keluarga Dekat dengan orang Kaya pembunuh tadi Masya Allah Pahala ibu besar Kehidupan berlangsung Suami toh juga Sudah meninggal Kemaapan diberikan Dapat keluarga baru Siapa? Menjadi akrab Dengan keluarga pembunuh Karena dia bertanggung jawab Terhadap ibu Dan anak ibu Yang masih kecil Masya Allah Itulah hukum Islam Mulia bu Ayu Makanya jika diberikan Kemaapan kata Allah Maafkanlah Tapi sebenarnya Kita tidak mau maaf Hak kita Gak bisa Aina aja suami saya hilang Suami kamu Harusnya awal Boleh Tapi maaf itu Lebih bagus bagi kamu Kata Allah Kita dapat pahala besar Hidup kita berlangsung Dapat saudara baik Jadi siapa? Kalau umurnya di bawah kita Jadi adik kita Umurnya lebih tua Jadi mbak kita Hebat lo memaafkan itu Tapi berat pak disini Sakit bu sakit Sakit itu disini Iya lah bukan disini Ini pusing Memang mainnya kemari Bu Sabar itu mainnya disini Syukur itu mainnya disini Iman itu mainnya disini Akal itu baru disini Otak bergerak Makanya orang bilang Sakit bu Sakit Lagu itu gak salah Sakit itu disini Memang disini Betulnya Makanya dibutuhkan Orang beriman kepada Allah Akan menjadi pemaaf Dia dapat untung dunia akhirat Di dunia dia tidak menyalahkan orang Di akhirat dia masuk surga Masya Allah Bisa? Insya Allah Sakit bu Memang sakit bu Istighfaran Astagfirullah Kehilangan suami aku Ya Allah Tapi ditanggung orang Sekolah anak Dibiayah hidupnya Dapat saudara baru Di mata orang ibu mulia Di sisi Allah Ibu orang bertakwa Masya Allah Makanya disini Orang-orang yang beriman Dan berpegang tuku Kepada apa bu? Kepada tali Allah Yang dibentakkan dari langit Namanya Al-Quran Kebenarannya mutlak Diberikan kemenangan Kesenangan Kemudahan Diberikan surga Ibu mau surga Kalau ibu kita Kita jujur bu Sebenarnya rugilah Orang yang mengerjar dunia Mengorbankan akhirat Karena dunia sebentar Mata kita di atas 50 Sudah dirabunkan Supaya jangan melihat jauh Lihat aja yang dekat Al-Quran Kaki kita di atas 50 Turunkan dramatik Asam urat Supaya kita jangan berjalan jauh Jalan aja ke masjid Dan ke pengajian Kuping kita dibudekkan Supaya jangan dengar ngerumpi Dengar aja Al-Quran Karena titik-titik kematian Sudah dekat Yang lahat Sudah mau digali Kapan udah persiapkan tetangga Karena Allah itu adil Semakin tua Kita selera makan Dikurangi Agar sisa uang Bisa sodakoh Makin tua Dikaburkan mata Supaya jangan melihat yang jauh Lihat aja yang di depan Al-Quran Kuping kita dibudekkan Supaya jangan dengar ngerumpi Yang kita dengar hanya Al-Quran Kaki kita diturunkan Asam urat 11,9 Supaya jangan jalan-jalan banyak Supaya jalannya ke masjid Betul Enak kan Jenggot kita diputihkan Waktu ngaca Supaya sadar Astagfirullah Detik-detik kematian Sudah dekat ya Allah Kenapa Rambutku sudah beruban Pipiku sudah kendor Mataku sudah kabur Gigiku sudah gugur Deposit kotuku sudah menipis Oh berarti titik-titik kematian Sudah dekat ya Allah Sudah ke pengajian aja Sudah ke masjid aja Ini sudah tua pak 87 Masih ke mall Grandonesia Begitu lihat wanita cantik Gini juga Astagfirullahaladzim Iya bunda Saya pergoki di Plaza Indonesia Di Grandonesia itu bu Begini sama cucunya Subhanallah Harus jadi masjid bu Yang sudah gitu Di rumah Wah Allah Wah Allah Sudah strok Ini masih ke mall bu Waktu muda ke diskotik Sudah tua ke apotik Kapan ke masjidnya Masya Allah Masya Allah ya Kata kunci bu di ayat ini Berpegang tegusu dong Kenapa Kalau kita berpegang tali manusia Dia patah Dia lapu Dia busuk Kalau mengagumi manusia Dia lemah Dia miskin Dia mati Kalau bertanda ke tembok Dapat gempa Dia rubuh Kita ketimpa mati Tapi kalau bersandar kepada Allah Allah tidak pernah mati Kalau pegang kepada tali Allah Tali Allah tidak pernah putus Tali Allah tidak pernah busuk Tapi Allah tidak pernah dirusak Tali Allah tidak pernah palsu Pasti benar Al-Quran Makanya Berpegang teguh kepada taliku Kata Allah Yang kubentangkan dari langit Dibawa oleh malaikat Diterima Yang mulia Masya Allah Tapi kenapa Orang tidak semua Menerima itu Buka Al-Quran Surat 688 Kita tidak bisa maksain Masya Allah Saya terlalu semangat Kalau ceramah ya Jadi sesek 6 ayat 88 Cepat Apa kata Allah Itulah petunjuk Allah Yang dengannya Dia memberi petunjuk Kepada siapa yang dikehendakinya Ini masalahnya Petunjuk itu apa Hudan itu Al-Quran Allah memberikan petunjuk Kepada siapa yang dikehendaki Bukan siapa yang ibu kehendaki Ibu sudah berbuih Mendoakan suami Ibu berbuih Menasihati suami Ibu sudah bawal Mengingatkan suami Salat subuh Tapi suami Tiap malam Kesiangan Jam tengah 7 Baru subuh Ibu Susah bedakan Suami saya Salat dua Atau subuh ini Masya Allah Salat dua Kok ada kunut Gitu rupanya subuh Masya Allah Mas Duha belum masuk Matahari lagi terbit Bukan duha Subuh Karena Allah Berikan petunjuk Kepada siapa yang Dia kehendaki Bukan siapa Yang ibu kehendaki Maunya kita ini Seperti doa kita Rabbana Hablana Min azwazina Wazuryatina Kurta ayun Waja'alna Lilmuttaqina Imama Ya Allah Ya Tuhan kami Anugerahilah kepada kami Pasangan dan keturunan Yang menyenangkan hati Kurta ayun Waja'alna Lilmuttaqina Imama Jadikanlah kami Dan keturunan kami Imam bagi orang bertakwa Ideal sekali Memang ini Bu Doa itu Mulia sekali Mulia Agung Tinggi Sempurna Karena dari Allah Doa itu Jangan lupa ya Bu Dibaca terus ya Yang belum hafal Dia hafal Surat dua Lima Al-Furqona Tujuh empat Rabbana Hablana Min azwazina Wazuryatina Kurta ayun Waja'alna Lilmuttaqina Imama Ya Allah Ya Tuhan kami Anugerahi Kepada kami Dua Satu Pasangan Yang kedua Keturunan Kenapa mereka Yang menyenangkan hati Berarti Kalau saya berdoa ini Saya ingin istri saya soleha Kalau ibu yang berdoa Berarti suami soleh Kalau suami Tidak mau ke masjid Karena alasan Ketama Malu ibu Takut ria Pak Bapak kan laki-laki Ke masjid Atau pahas Surat wajib Takut ria Sudah Pakai Suruh Pakai hijab Suami solehah Subaha Suami solehah itu Suruh pakai hijab Ibu pakai peji Ke masjid Subhanallah Mulia bu doa itu Tinggi Sempurna Sekarang baru Ngeh Saya itu dengan doa itu Setelah saya ulang-ulang Baca Cuma dua Yang kami minta Tapi sempurna Pasangan Pasangan dan keturunan Apa yang diminta bu Menyenangkan hati Bukan pasangan yang kaya Karena kalau menyenangkan hati Walaupun miskin Kalau dia beriman Pasti menyenangkan Suami walaupun jela-jela dikit Kalau beriman Pasti menyenangkan Suami walaupun tidak berpendidikan tinggi Dia kalau beriman Pasti menyenangkan hati Tapi sekaya apapun Suami kalau tidak beriman Seganteng apapun Kalau anak Bertato Anting-anting Laki-laki Malu kita bu Bukan menyenangkan hati Anak ibu Tidak kaya raya kok Tapi setelah bisubu Nelfon ibu Dia tinggal Jakarta Timur Ibu Jakarta Selatan Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Sehat ya mas Sehat Barakallahu Fikyama Doakan ya ma Saya mau berangkat kantor dulu Senang gak ibu Masya Allah Ibu telpon jam 4 sore Nah Mama kedinginan Mama kurang sehat Bisa kamu ke rumah Ma mungkin kalau hari ini Gak bisa ya ma Karena saya ada rapat Dengan Pak Presiden Desktop Ahli bu Ya Bisa besok gak ma Mungkin sebelum ke kantor saya Syafakallah ya ma Semoga kalau makan penyakit mama Syafakallah ya ma Menyenangkan gak itu bu Menyenangkan gak itu Datang dia ke rumah ma Mohon maaf Saya tidak sempat beli buah Maaf ya ma Menyenangkan gak Dengan ucapan Bisa menyenangkan Dengan ucapan Bisa membangun kebencian Gak bisa mas Saya rapat dinas Mama tau gak Saya sekarang Stap Ahli Presiden Udah nanti saya telepon dokter Nanti saya suruh dokter pak Betul dokter datang Dibayari sama anak Menyenangkan gak omongan itu Udah nanti saya telepon dokter Pikir dong ma Anak mama sekarang Stap khusus Kau milenia Gitu ceritanya Gak menyenangkan bu Demi Allah Tidak Tapi anak kita pas Pasan hidupnya Tapi setiap datang Mohon maaf ya ma Saya gak bisa Boleh-oleh Gaji saya pas Pasan maaf ya ma Menangis gak Menangis gak Dengar ucapan anak Gak apa-apa Yang penting kamu sehat Mungkin menangis Kita mendengar ucapan Anak kita Seperti itu Gak apa-apa Yang penting kamu Jadi orang soleh Masya Allah Doa itu luar biasa Sekarang baru Subhanallah Diajarkan Allah Sama kita Pasangan dan keturunan Yang menyenangkan Sahabat yang selalu Siap membantu Tetangga yang selalu Memperhatikan Teman akrab Yang tidak pernah Mengkhianat Itu sudah luar biasa Ada kita punya Tetangga intervensi Punya teman Mengkhianat Punya suami Selingkuh Punya anak Narkoba Mertua Senang gak hidup Bapak Stres Stres Ini menyenangkan Hati Bukan dibilang Anak yang populer Cucu jadi artis Suami kaya raya Tidak Yang menyenangkan Hati Justru penyakit Di kota besar sekarang Stres karena Hati tidak senang Sembil 70% penyakit Karena psikis Kejiwaan Di sini persoalan Kurang bersyukur Justru persoalan Di kota besar Di dunia Di sini bu Tidak ada Ketenangan jiwa Hati gelisah Akhirnya Darah dipompak Ke otak Ke jantung Kencang Terjadi penyembatan Pembuluh darah Kena jantung Harus di ring Pasang ring 3, 5, 10, 24 Karena kondisi itu Memang ketika Kita mikir banyak Darah itu Kencang dipompak Coba ibu Kalau lagi marah-marah Itu darah itu Ke jantung masuk Aduh Aduh Tapi kalau kita Menyenangkan Suami di rumah Menyenangkan Anak menyenangkan Cucu menyenangkan Itu hilang Ada 5 penyakit Hilang itu Apa itu? Diabet Asam urat Kolesterol Jantung Karena itu Semua menyangkut Kesini Darah dipompak Tapi kalau kita Banyak bersikir Walaupun banyak penyakit Solo tenang Asam urat Kolesterol Mah Diabet Jantung Itu sebenarnya Kalau kita tenang itu Itu gak akambu itu Tapi karena banyak mikir ya Tidur kurang Istirahat kurang Naik dia Maka dalam Islam itu Tidur sekian jam minimal Yang kedua Dalam Islam Dianjurkan tidur siang Minimal setengah jam Tengah 2 Sampai jam 2 Jam 2 Sampai tengah 3 Istirahat Sekarang ibu Kalau ke Amerika Negara maju Sudah di set itu Kantor-kantor itu Bisa istirahat Tidur setengah jam Kalau dulu jaman Jepang Orang Indonesia Kalau tidur marah dia Ternyata tidur siang itu bagus Tapi jangan lama 6 jam Kapan asarnya Iya Kapan asarnya Iya bu Setengah jam 45 menit cukup Yang penting Kualitas Tidurnya Tidurnya pulas 45 menit Kalau kita ngorok Udah cukup sebenarnya Tapi 6 jam Kalau gelisah kurang Kepala pusing itu Ya makanya banyak doa Bukan banyak uang Terus Di antara Mbak-mbaknya Seandainya mereka Mempersekutukan Allah Niscaya Menyaplah dari mereka Amalan yang telah Mereka kerjakan Itulah bu syirik itu Seandainya mereka Mempersekutukan Allah Lenyaplah Amal mereka Kalau ibu Berzina Tiap hari Pahala puasa Ibu gak hilang Kalau ibu Mencuri uang tetangga Pahala sholat Tidak melayang Tapi kalau ibu syirik Semua pahala ibadah Hilang Ibu tiap hari Berzina Di depan jalan itu Pahala sholat Ibu gak hilang Cuma rugi aja Kita Rugi Karena dosa besar Ibu gak Sahum Nanti Ramadhan 2020 Pahala Sahum Ibu Sebelumnya Gak hilang Tapi kalau ibu syirik Menghilangkan Semua pahala Itu maka Rizko syirik Laitu syirik Billah Jangan melakukan Perbohonan syirik Sekecil apapun Karena syirik Dosa terbesar Dari semua dosa Syirik itu Semua puncak Kuzuliman Dari semua Kuzuliman Karena dia menantang Allah itu Orang syirik itu Mempersukan Allah Pindah ke surat 2 272 Surat 2 272 Surat 2 227 272 Bukanlah Kewajibanmu Menjadikan mereka Mendapat Petunjuk Coba lihat Bu Oh bukan Kewajibanmu Enggak Bu Ibu jangan Stres menghadapi Anak narkoba Melihat suami Selingkuh Karena tugas ibu Hanya mengingatkan Menasehati Mendoakan Tawakal Kecuali Bunda Ibu lalai Terhadap pendidikan Anak Ibu Orang tuanya Bertanggung jawab Di padang masyar Hati-hati loh Jika Pendidikan Anak Memang tidak Maksimal Diberikan orang tuanya Kepada anaknya Di kemudian hari Anaknya menyimpang Dan sesat Di kemudian hari Anaknya Teis dan murtan Betul Orang tua Bertanggung jawab Tapi ketika Anaknya Ibunya Bapaknya Sudah maksimal Pendidikan agama Anaknya Sudah maksimal Memberikan barang Yang halal Dan toibah Di ujung Dia tidak Mengikuti Islam Ibu Bebas Siapa contohnya Nabi Lut Dia tidak terhalang Masuk sorga Walaupun anaknya Homosek Nabi Nuh Tidak terhalang Masuk sorga Walaupun anak istrinya Menantang dia Neraka jahannam Asia Tidak terlambat Masuk sorga Walaupun suaminya Setan Piraun Betul Bo Dengar saya Jadi persoalan hari ini Sudah maksimal Enggak kita Mendidik anak Maaf Ada keluhan Begini bunda Pak munjir Anak saya Begini Begini Bersusah Sholat Maaf ya bu Boleh saya tanya Masa lalu ibu Boleh Waktu anak ibu Lahir Apa pendidikan Apa yang ibu berikan Ibu selalu Mengajarkan anak Usia 2-3 tahun Apa bu Mama Papa Kisbay Harusnya Bukan kalimat itu La ilaha Illallah La ilaha Illallah Tauhid Memperkenalkan Allah Sejak dini Kepada anak Termasuk Ciptaannya Lihat Itu pelangi Indah Indah Masya Allah Itu ciptaan Allah Berhenti Awan gelap Tanda-tanda Mau hujan Berarti kita harus Banyak berdoa Iya Lihat pohon Mangga itu Tusu Tapi melahirkan Mangga yang harum Bukan busuk Seperti sumber tanah Oh iya pak Iya Lihat kembang itu Indah Padahal tidak Bermanfaat Tapi indah Dilihat menjadi Indah Ada kadang manfaatnya Karena keindahannya Ada manfaat Karena buahnya Ada manfaat Karena batangnya Betul Tidak ada manfaat Langsung kok Kembang itu Tapi kita disenangkan Melihat keindahan Kita dikenyangkan Melihat pade panen Kita diberikan Kebutuhan Ketika buah kita matang Kadang diunggulkan Allah Tanaman itu Dari buahnya Dari warnanya Dari rasanya Dari pohonnya Dari pelepahnya Kembang itu Tidak menguntungkan Tapi indah Dipandang Yang menguntungkan Bagi mata Di daun pohon itu Tidak menguntungkan Tapi menyerap kotoran Kedua Memberikan oksigen Menjadi menguntungkan Pohon pisang itu Menguntungkan Ketika buahnya Kita makan Daunnya bisa dibikin Pepes Batangnya bisa Untuk Tas Umbudnya bisa disayur Pakai tetelan Ibu saya itu kecil dulu Sering bikin Umbud pisang Tau kan umbud pisang Yang segini isinya bu Itu potong kecil-kecil Dicampur tetelan sekilo Masya Allah enaknya itu Yang dimakan tetelannya Iya bu Masya Allah Dicampur bu Pakai umbud pisang Umbud kalapasawit juga iya Dipotong Ada semeter itu bu Segini-segini umbudnya Itu potong kecil-kecil Digulai bu Masya Allah Dengan pisang Ikan saleh Ikan asap itu Ikan asapnya 300 ribu Umbudnya gratis Orang makan pisang Ikannya Subhanallah Ini mau ceramah Kuliner ini Masya Allah Terus Surat 272 Ayat Surat 2 272 Akan tetapi Allah lah yang memberi Petunjuk Memberi taufik Siapa yang Dikandakin Bu ibu dengar bu Allah memberikan Petunjuk Petunjuk itu Hidayah Huda Atau hudan Dan memberikan Taufik Apa beda Taufik Dengan petunjuk Hidayah itu Bisa semua Ibu dapatkan Tapi tidak Semua orang Mendapatkan Taufik Ibu ikut Pengajian hari ini Ibu sudah Dapat hidayah Ibu baca Quran tadi malam Ibu sudah Membaca hidayah Tapi ibu Tidak mengamalkannya Berarti ibu Belum dapat Taufik Makanya Barakallahu fi Ketemuan anak-anak Umar berdiri sini Berdiri sini Cepat-cepat Ini anak saya Beratnya cuma 70 kilo Kelas lima Makannya 6 kali sehari 70 baru ini Baru 70 Saya sendiri 78 Kalau pegang anak kita Pegang ininya Barakallahu fi Ya Allah Mudah-mudahan Kau berkahin Yang berikan topik Kepada Topik itu Kemampuan mengamalkan Perintah Sesuai dengan perintah Kalau hidayah Membaca perintah Membaca perintah Saja Belum mengamalkan Makanya hidayah Itu taufik Bu Mudah-mudahan Ibu mendapat taufik Yang amin ustan Itu doa yang mulia Bu Banyak orang dapat Hidayah Tapi gak dapat taufik Dia tahu kok Mencuri itu dosa besar Tapi masih mencuri Anak muda Tahu gak Tahu gak Berzina itu dosa besar Tahu bu Tapi gak dapat taufik Dia tidak terhalang Untuk berzina Semua orang Tahu berzina itu dosa besar Tapi tidak semua orang Bisa Mencegahnya Semua orang bisa punya jam Tapi tidak semua orang Bisa memanfaatkan waktu Semua punya jam kok ini Jamnya mana Saya jam baru Makanya saya bawa Semua orang bisa beli jam Dan punya jam Tapi tidak semua orang Bisa memanfaatkan waktu Persoalannya Orang yang memanfaatkan waktunya Bukan pemilik jamnya Yang penting Banyak orang gak punya jam Tapi manfaat waktunya Masya Allah Betul? Baik terus Dan Apa saja Harta yang baik Yang kamu nafkahkan Di jalan Allah Maka Pahalanya itu Untuk kamu sendiri Iya untuk kamu Apa yang kita sedakahkan Untuk kita Berarti orang bersedakah Orang yang mencintai dirinya Masya Allah Barang siapa yang beramal soleh Kembali kepada dirinya Barang siapa yang berbuat jahat Kembali kepada dirinya Jadi kalau ada orang cerewet Minta sadaqah untuk ujjah Saya cerewet Minta sadaqah untuk muallaf Sementaranya Karena sayang saya sama ibu Ada potensi sorga Di harta ibu itu Banyak sekarang Maaf Banyak pak Gak usah Dikit-dikit minta uang Saya bilang sepanjang kita berbagi Kasih Orang tidak pernah dipaksa Bu 50 juta Enggak kok Bu ini ada rumah dakwah Butuh dana sekian Ibu kalau ada rezeki Tolong dibantu ya bu Saya itu aja kok saya Bu Ssshh Sederhana kok konsep Berarti orang sudah ingin Membagikan sorga sama kita Kenapa kita membencikan orang Membenci orang Membagikan sorga Itu jelas kok Yang kamu berikan itu Kamu Ini jawabnya Bukan untuk saya kok Sedangkan Dan kedua Saya gak pernah maksa Kalau ibu ada rezeki Tolong berbagi Enggak ada Gak apa-apa kok Terserah Ibu banyak ya Alhamdulillah Semakin banyak Yang menguntungkan kita Kalau sedikit Yang menguntung sedikit Yang namanya untuk kita Apa saja yang kamu berikan Dari bayang harap Itu untuk kamu Syukur ada orang Mengantar tiket sorga Ke rumah kita Dan dia gak pernah maksa Kok saya gak pernah Kok orang minta Sedoka sama saya paksa Pak Munjir mohon maaf Ini ada proposal Barang tadi rezeki Pak saya gak bisa Nyumpang banyak Karena kebutuhan saya juga Untuk Mualap anak yatim Sekian juta bulan Ini pak ala kadarnya Gak pernah saya dibutuh Kasih 10 juta Pak Munjir Gak pernah Berarti kita sayang Sama saya beliau ini Dia mau mengantarkan Tiket sorga Ke rumah saya Harusnya kita mulia Karena dia membawa Tiket sorga Yang tidak semua orang Bisa punya tiket Seperti itu Ya Pemirsa Kalau ada Ke rumah antum Orang minta Sudakoh sepanjang Ada berbagilah Karena justru Itulah menolong kita Di akhirat nanti Apa yang kita makan Hari ini Semua busuk Busan yang kita pakai Semua lapuk Harta yang kita tinggalkan Jadi ributan ahli waris Tapi ketika kita Banyak bersudakoh Inpak dan zakat Insya Allah Kita dapatkan Di padang masyar Saratnya hanya satu Ikhlas karena Allah Itu kata kunci Iya bu Saya ini ustaz Radikal Bukan radikal Subhanallah Masya Allah Ya terus Pindah ke surat 25 63 sampai 77 25 63 sampai 77 Cepat deh Al-Furuqon Ketemu Jadi kita Sisir ayat-ayat Al-Quran Seperti apa sih Sifat orang beriman itu Seperti apa sih Sifat hamba-hamba Allah yang soleh itu Udah deh Kasih bapak Udah ketemu pak Udah langsung Berapa itu 63 sampai 77 Al-Furuqon Langsung Dan hamba-hamba Tuhan yang maaf Nyayang itu Ialah Orang-orang yang Berjalan Berjalan di atas Bumi Dengan rendah hati Orang-orang soleh Wanita soleha Orang yang mengaku Salafi Soleh pus soleh Orang yang mengkaji Quran As-sunnah Ibu yang udah Berhijab Sunnah Berarti berjalan Di muka bumi ini Rendah hati Ramah Akrab Bersahabar Dekat Aplikatif Komunikatif Implementatif Komprehensif Apa lagi Bu Hamba-hamba Allah yang Penyayang itu Berjalan di muka bumi Dengan rendah hati Apa bu tugas kita Minimal Ada empat minimal Kalau bertemu dengan orang Satu senyum Kedua salam Ketiga sata Yang keempat Doakan Tiga SD Kode saya Tiga SD Tiga SD S3 apa bu Eh satunya Senyum dulu Habis senyum Baru salam Assalamualaikum Baru sapa Apa kabar bu Baru doakan Barakallahu Fikri ya bu Jadi tiga Itulah orang-orang Salapi Bukan memanjangkan Jenggot Tapi sombong Celana Jangkring Tapi eksklusif Hijab Syari Tapi gak Mau negor teman Itu bukan Hamba Allah Yang penyayang Jadi bu Kalau bertemu Dengan sebelah ibu Tanyakan ibu Seperti ibu Kalau gak kenal Pulang bu Maaf ibu Dimana tinggal Udah sering ikut Pengajian kemari Naik apa bu Kalau satu arah Ikut mobil saya aja bu Saya bawa mobil kok Nanti saya turun di jalan Paling 10 ribu Bayarnya gitu Kan enak bu Jangan biasakan Mobil kosong Dari rumah Telepon tetangga Bu Saya bisa bawa mobil Mobil saya Muatnya enam Saya cuma tiga Ibu Tiga lagi boleh bu Ibu Kalau belum serapan Kita serapan dulu Rontong medan Nanti baru kita ke pengajian Akrab hangat Bersahabat Itulah pribadi Yang disenangi Allah Rasulullah itu pribadi Yang dikagumi orang Sampai sahabat Mengatakan Itu gak wajib Artinya Kalau tidak dikagumkan Ibu tidak berdosa Tapi kalau kita tidak Jawab Sudah berdosa Karena orang sudah Berikan kebaikan Kepada kita Namanya doa Assalamualaikum Semoga keselamatan Limpah kamu Warahmatulloh Keberkahan Wabarakatuh Kan luar biasa Ada tiga doa Di salam itu Berarti karena orang Sudah berbuat baik Berikan lebih baik Dari itu Minimal sama Kata Allah Jadi orang beriman itu Senyum Salam Sapa Doakan Assalamualaikum Maaf Saya lihat Ibu baru pernah datang Di pengajian kita Tinggal di mana Bunda Di sana Masya Allah Bu Satu komplek kita Berapa rumah Ada rumah saya 17 Bu bawa kenderaan Enggak Saya naik gojek Udah pulang lewat Sama saya Enggak merepot Enggak bu Kasih kesempatan Saya dapat tangan Sekarang bahasa budaya kita Terlalu basa-bas Ada bu Merepotkan Tapi dalam hati Pingin Pingin Prat Rasulullah dijamu makan Enak sekali Udah kenyang Rasulullah mau pulang Mohon maaf Siapa pemilik rumah itu Beliau ya Rasulullah Ada apa ya Rasulullah Makanannya enak Tolong bungkus Jadi sunnah Minta bungkus itu Tapi jangan sering Ini bu Ibu Abis acara Operasi plastik Jadi orang-orang Yang mengaku salafi Idealnya Ramah Bukan sombong Orang yang melakukan salafi Harusnya menghormati Perbedaan Bukan Yang tegor Hanya berjenggot Harusnya yang mengaku salafi Siapapun ustadnya Bicara Quran Didatangi Didengarkan Bukan hanya Dari radionya Baru datang Itu orang salafi Ibu juga begitu Ibu merasa Hijab sudah sunnah Pengajian sunnah Hormat yang berbeda Dengan kita Harga yang beda Pendapat dengan kita Bukan merasa Kita paling benar Kalau kita punya ilmu Kita ingatkan Kalau tidak punya ilmu Kita doakan Takbirnya misalnya Allah Akbar Kita tahu Tidak ada contoh Kalau ibu punya ilmu Maaf ya ibu Jangan tersinggung Saya lihat tadi Mukanya ibu Meliuk-liuk di dalam Tangan ibu ngapain Kan meliuk-liuk Orang tangannya begini Jadi Takbirnya itu kan Allahu Akbar Jadi begini-begini Mukanya Ada apa Kalau ibu takbir Sampai setengah meter Dari dada ibu Mukanya Rupanya takbirnya begini Allahu Akbar Segitiga sama sisi Maaf ya ibu Setahu saya Tidak ada hadis seperti itu Boleh tidak ibu Jangan tersinggung Kenapa ini atur saya Guru saya 16 dulu Jawa Tengah Serbannya Sekiripan Pespa Maaf ya ibu Kewajiban saya menyampaikan Mohon maaf Assalamualaikum Jika kamu disapa Orang jahil Dengan perkataan Jahat Doakan mereka Salam Kata Allah Itulah orang salafi Orangnya santun Hangat Bersahabat Akomodatif Persuasif Komunikatif Aplikatif Hebat kan bahasa saya Kurang hebat lagi saya Masya iya ibu Jadi kalau ketemu orang Salam bu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Ibu dari mana Dari sini Masya Allah Umur ibu berapa 79 Wah Umur 79 Wajah kayak 78 Bu Gitu aja Iya Luar biasa gitu Jadi senangkan orang Jangan bilang Tua banget ibu Kan tersinggung dia Bu ibu dari mana Orang Sundat Kok wajah ibu lain ya Kenapa Kayak orang Batak Kan tersinggung dia Karena orang Batak itu jelek Kan tersinggung bu Lihat asal ada jelek di televisi Kayak orang Batak ya gitu Seolah-olah Batak itu jelek Betul kan Masya Allah Subhanallah Jadi ciri-ciri Hamba-hamba Allah itu bu Jika berjalan di muka bumi Rendah hati Bukan sombong Bu Coba ibu Punya penampilan Di Di RT ibu Di komplek ibu Karena ibu Sudah pengajian sunnah Ibu hijabnya Sudah sunnah Bedakan ibu Perkataan Ucapan Tindakan Orang akan simpati Sama kita Dimana orang meninggal Ibu pertama datang Dimana orang sakit Ibu pertama menjenguk Dimana orang susah Beras ibu Yang datang pertama Ke rumah itu Orang simpati Sama kita Ya bu Ya Islam itu Jaga image Zaman Rasulullah itu Kurban itu Allah Rasul Berikan kepada orang Yahudi Itu ghar sama Umar Ya Rasulullah Dia orang Yahudi Apa jab Rasulullah Berikan Umar Nanti kalau gak kita berikan Nanti diomongin macam-macam Berarti orang muslim itu Harus Jaga image Jadi siapa orang Salafi itu Siapa orang Salafus Sunnah itu Salafus Sholeh itu Orang yang menghormati Perbedaan Yang hangat Akrab Bersahabat Yang gampang Membantu orang lain Yang empati Kepada susahan orang lain Apapun agamanya Tetangga kita sakit Dia Kristen Bantu Tetangga kita Memelahirkan jam 20 malam Walaupun biksu Datangi Tolong Antar ke rumah sakit Jam 1 malam Ibu ditelepon Dia biksu Bu Mohon maaf Istri saya Memelahirkan Sudah bukaan 9,7 Pakai koma gak Melahirkan 9,7 Oh iya iya Mobil saya Bocor Bisa minta tolong Antar Masya Allah bu Jangan tanya Suami busat gak Berjenggot gak Mau dia biksu Kristen Protestan Katolik Hindu Buddha Membutuhkan tetangga Bantu Antar ke rumah sakit Kalau perlu Siapkan uang 5 juta Mungkin ibu panik Tadi bawa suami sakit jantung Ibu BPJS Tidak bu Saya gak bawa uang Ini bu Saya pinjamkan ya bu Ada saya kasih 5 juta Saya pinjamin dulu ya bu Tiga hari kemudian Suaminya sembuh Masuk Islam Kenapa Karena akhlaknya seorang muslim Masya Allah Itu harusnya orang salafi itu Bukan mentang-mentang berjenggot Celana gantung Yang bukan satu radio Gak ditegur Gak boleh bu Menghormati perbedaan Menghargai sisi kemanusiaan Memuliakan saudara seiman Walaupun peda radio Beda ustad Ini gak Kalau gak satu radio Gak teguran Kalau gak berjenggot Tidak dihacau salam Satu masjid Salam mana sih gak mau Kenapa? Merasa dia udah salafi Di masjid kami Begitu bu Saya lihat Semua hidup Saya gak pernah ditegur Sebelah Kan enak Assalamualaikum pak Sehat ya pak Sehat Masya Allah Barakallahu Ya pak Itulah salafi itu bu Orang simpati Melihat kita Orang tertarik Melihat Islam Kenapa? Beliau berjenggot Habis maghrib Habis subuh Kontrol Udah baca Quran gak? Ternyata hasil penelitian bu Baca Quran yang terbaik itu Habis maghrib Dan habis subuh Kedua Baca Quran Suara dikeluarkan Kecuali Ada laki-laki yang bukan mahrum Itu bagus Subhanallah Lihat bu Ini saya cerita menarik sekali Kalau ibu gak terharum Mendengar cerita ini Ibu udah buduk ini Seorang buta bu Perempuan nomor 7 tahun Ditanya sama ustad Nah Berapa just Kamu sehari Membaca Quran? 5-7 just Ibu yang mata Gak buta Gak segitu Orang buta Orang Indonesia Ditanya ustad Nah Kamu baca Quran Satu hari Berapa just? 5-7 just Nah Bukankah Kamu masih kecil Dan buta? Masih ada alasan Ya Allah Aku tidak bisa Baca Quran Karena buta Apa jawab anak itu bu? Aku malu Kepada Allah Menjadikan buta Alasan untuk Tidak membaca Al-Quran Hampir 15 just Hapal Quran Bu Buta Usia 7 tahun Wanita 15 just Sudah hapal Quran Di Indonesia Coba lihat pernyataan Aku malu Menjadikan buta Alasan untuk Tidak membaca Al-Quran 5-7 just 7 tahun Apa gak malu Kita matangi Sudah bagus ini Tidak baca Quran Al-Quran Al-Quran itu tergantung Niat Kalau ibu membaca Al-Quran Berdoa jadi Syifa obat Insya Allah Ibu disembuhkan Kalau ibu berdoa Membaca Quran Untuk mendapatkan Ilmu dan hikmah Insya Allah Ibu diberikan Ilmu dan hikmah Kalau ibu ingin Menghapal Quran Karena mencari Piala Yang diberikan Hanya piala Kepada ibu Jadi orang Membaca Al-Quran Tergantung kepada Niatnya Sama dengan Air Zamzam Manfaat Air Zamzam itu Tergantung orang Yang meminumnya Kalau kita minum Membawa keberkahan Insya Allah Abis minum Kita diberkahi Kalau kita minta Syifa kesembuhan Insya Allah Kita disembuhkan Sama dengan Quran Quran itu dibaca Quran itu dimanfaatkan Untuk santet bisa Yang dia dapat Dosa besar Itu doa-doa Santet itu Dari Al-Quran itu Pak Dimanfaatkan mereka itu Yang mensihir itu Mereka pakai Sebagian dari Quran Jadi kembali Kepada niat Orang yang membacanya Mau untuk santet Ibu syirik Untuk keberkahan Ibu diberikan keberkahan Untuk mendapatkan Ilmu dan hikmah Allah limpahkan Ilmu dan hikmah Ibu niat untuk Memberikan kesembuhan Ya Allah Takdirkan bacaanku Ya Allah Assalamualaikum Asbab Engkau sembuhkan Aku jadi obat Bagi itu Syifa Allah takdirkan Itu menjadi obat Karena baca Quran itu Mulia Satu huruf saja Satu kebaikan Satu kebaikan Diberikan sepuluh kebaikan Berarti Alif Lam Mim Tiga puluh pahala Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf Berarti 19 kali 10 berapa 20 190 Apalagi Menggajial Quran Pahalanya lebih besar Daripada membaca Quran Karena hari ini Kita ta'limul Quran Kalau ibu di rumah Tilawah Quran Ya Mulia loh orang yang senang Dekat Quran Mulia orang yang senang Ikut ke pengajian Mulia orang yang mengamalkan Quran Kenapa anak-anak orang-orang manusia Digiring ke WA itu Karena gak ada kemauan keras Meninggalkan HP Masukkan ke lemari Bismillah Maksimal satu jam Aku buka HP ini Karena di Padang Masar Yang tidak tanya WA Yang tidak tanya HP Yang ditanya Quran Iya Instagram Melihat artis Naik jet pribadi Emang ibu diajak Ya Allah Udah bilang goblok Tersinggung Gak bilang goblok Memang goblok Iya kalau kita mau jujur lah bu Wallahi Hidup ini singkat Akhirat itu kekal Kenapa masih bermain-main Kuburan sudah mau digalik Liang lahat sudah dimawal persiapkan Ibu sudah bawa tanah Usia di atas 50 Dengan Corona Takut Dengan neraka Tidak Reziki diminta Tapi tidak bersyukur WA dibaca Al-Quran dibiarkan Subhanallah Betul ya bu Ini yang harus kita revisi Dari pola pikir kita Batasi Satu jam maksimal Karena Pendengaran penglihatan hati Akan diminta pertanggung jawaban Kemana mata Kemana kuping Makanya Allah tegur kita Di surat 7179 Orang yang tidak memakai hatinya Merenungi ayat Allah Tidak memakai matanya Melihat ayat Allah Tidak mendengar Jadikan kupingnya Mendengar ayat Allah Mereka sama dengan binatang Binatang Ponisi itu bukan Enggak Keras itu bu Belhum a'ballu Lebih sesal dari itu Ula'ikahum al-wafilun Mereka lah orang merugi Kenapa? Neraka Berapa banyak orang Kesedot untuk melihat WA Bukan melihat Al-Quran Hidup sebentar kok Al-Quran itu sempurna Mulia Agung Tinggi Menguntungkan Harus punya target Minimal 1 juta sebanyak Al-Quran Cuma 1 jam kok Sempatkan Jangan nunggu Waktu luang Tapi luangkan Waktu Saya ulangi ya bu Jangan biasakan Nunggu luang Nunggu waktu luang Kenapa bu Enggak ngaji Enggak ada waktu Tapi ke pesta 3 jam ada Main golf ada Main tenis ada Olahraga ada Nek sepeda ada Kenapa ibadah Tidak ada Ke kantor 25 hari Per bulan Bisa tepat waktu Datang jam 7 Pulang jam 4 30 Kenapa ke pengajian Masih terlambat Subhanallah Kembali Kita hanya merubah itu Caranya Doa sungguh-sungguh Kedua Ibadah ikhlas Yang ketiga Banyak menangis Coba ibu renungkan dulu Anak ibu ke kantor itu Jam 6.15 Sudah bangkan Hujan kencang Petir Banjir Ma Jalan dulu ya ma Assalamualaikum Karena jam 7 Kurang 15 Terus di kantor Sekarang Enggak ada absen Tempel pakai jari Sidik jari Enggak bisa sidik orang Kalau tanah tangan Bisa dipalsukan Semakin canggih Teknologi agar disiplin Tapi khusus untuk Mengejar dunia Bukan teknologi Mendekatkan ke sorga Baik Terus enak Dan Apabila Orang-orang jahil Menyapa mereka Mereka Mengucapkan Kata-kata Yang mengandung Keselamatan Lihat bu Alanggu salah Belagu pakai hijab Belum tentu sorga Ibu jangan terpancing Apabila Orang bodoh Orang jahat Menyapa ibu Dengan perkataan Yang tidak nyaman Tidak enak Memojokkan Jau ucapkan Salam Kepada mereka Jangan tanggapi Jangan terpancing Itu sifat Orang salafi Ucapkan salam Alanggu salah Soalim ibu Berhijab Solat Belum tentu Masuk sorga Iya saya solat Bukan mau cari sorga Mas Saya solat cari Ridha Allah Assalamualaikum mas Semoga Allah Berikan idaya sama mas Jangan berlagu lo Saya bukan berlagu Saya kasih nasihat Kalau lagu Jauh Itu baru lagu mas Kasih penjelasan Dia bisa Bisa gak bedakan Mana lagu Mana nasihat Usah berlagu lo Saya bukan berlagu mas Kalau lagu itu jauh Ya jauh lah Dari Allah Jelas ya Gampang kan bu Oh ternyata Sifat kedua Tidak terpancing Ketika dipancing Orang zolim Orang jahil Orang bodoh Yang membuat kita Berpeluang terpancing Kan sering di jalanin Usah berlagu lo bu Hijab syari Kayak mak-mak Orang memang mak-mak Alang usah berlagu lo bu Ikut ustaz senah Belum tentu kok Dijamin surga betul Saya masuk surga Karena rahmat Bukan karena ibadah saya Saya berharap Cari surga mas Mudah-mudahan lewat riboh Itu bu Jangan terpancing bunda Jangan ya Tunjukkan ibu hijab syari Orangnya santun Berakhlak Menahan diri Kedua Kalau tidak penting Jangan keluar rumah Maaf Saya tidak nyaman Lihat wanita berhijab syari Setiap libur ke mall Sekali-sekali boleh Tapi kalau Libur ke mall Libur ke mall Itu masjidnya syaitan Kalau ibu rajin ke sana Ibu sama dengan Se Yang syaitan siapa? Iya Sekali-sekali boleh lah Kedua Seleksi makanan di mall Udah pasti gak kehalalannya Terus-terus Terus sampai ayat 77 Dua ayat Dan orang-orang yang melalui Malam hari Dengan bersujud Dan berdiri Untuk Tuhan mereka Nah sekarang Ibu kadang bangun Suami pipis Ibu kadang baca Quran Suami baca Koran Ibu pengajian di kompleks Suami main tenis Kalau ibu Saya yakin ibu sudah beriman Insyaallah Saya yakin Bahasa Quran ibu Sudah rapi di rumah Yang jadi pertanyaan saya Apakah suami ibu Ring satu ibu di rumah Sudah melakukan yang sama? Harusnya yang pertama Melakukan itu Suami sebagai contoh Udah nyalakan lagi kan? Udah nyalakan Bawa saya ulang ya ibu Harusnya yang menunjukkan Berwawasan Yang pertama itu Yang harus mengerti agama Harus mengamalkan agama Itu harusnya Idealnya suami ibu Karena berdasarkan Dalil surat 66 Ayat 6 Ya ayuhal ladina Amanu Ku ampusakum Wahlikum Naroh Ayuh orang beriman Jaga dirimu Dan keluargamu Dari api neraka Berarti yang terhindar Dari api neraka Ayahnya dulu Suami dulu Makanya milih suami itu Tiga T Saya bilang Pertama takwa Kedua tajir Ketiga tampan Ini sudah pendek Hitam Pesek Mengek Mau apa Untung ibu dari suami Mudah begini Hidup lagi Cari suami Yang satu takwa Yang kedua Tajir Yang ketiga tampan Oh gak bisa menuhi syarat Syarat pertama minimal Takwa Sebab orang bertakwa Bisa kaya Orang kaya Belum tentu bertakwa Orang bertakwa Bisa pendidikan tinggi Orang berpendidikan tinggi Belum tentu bertakwa Lihat Nabi Sulaiman Kaya raya Tapi bertakwa Dia sorga Lihat Nabi Isa Manusia termiskin Tapi bertakwa Tetap sorga Rasulullah Hidup sederhana Tetap sorga Karena dasarnya Takwa Bukan kayanya Bukan gantengnya Bukan pintarnya Ibu kira-kira Udah ideal gak Suami ibu itu Angkat tangan Yang punya suami ideal Takwa Tajir Tampan Angkat tangan Ada yang berani Subhanallah Terus Lompat deh Terus Terus cepat Dua gak Ayat berikutnya Dan Orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami Jauhkan azab Jahanam Dari kami Sesungguhnya Azabnya itu adalah Kebinasaan yang kekal Berarti ibu Terbangun Satu Apa mbu Pola pikir Ibu tetap Berlindung dari azab neraka Karena apa mbu Ada orang berlindung Dari azab neraka Kelakuannya Ahli neraka Ada doanya Rabbana Aatina Ufid dunia Hasana Wafil akhir Hati hasana Tawakina Azab Nanti Satu Menteri Saya bahas ini Makna Rabbana Aatina Ufid dunia Hasana Wafil akhir Hati hasana Tawakina Azab Ini Dua jam Saya bahas Nanti Apa makna Kebaikan di dunia Kebaikan akhiran Apa makna Lindungi Khabid Dari Neraka Karena Banyak orang Berdoa ini Tapi Kelakuannya Ahli neraka Habis doa Mabuk dia Habis doa Berzina dia Habis doa Mencuri dia Habis doa Buka hijab dia Berarti Kelakuannya neraka Doanya minta Perlindungan Dari peneraka Berarti Goblok Enggak ada Korelasi Antara Kepribadian Dengan doa Betul? Bo Enggak ada Korelasi Antara doa Dengan perubahan Harusnya Ada proses Ada progres Semakin Ngaji Semakin Tawadu Semakin Berhijab Semakin Baik Semakin Baca Quran Semakin Berilmu Semakin Ta'lim Semakin Menghormati Orang Bukan Makin Sombong Iya Bu Ya Ibu Jangan Samakan Dengan Ibu Yang lain Begitu Hijab Syari Enggak Monegor Semua orang Tidak Berhijab Justru Itu Peluang Kita Berdakwah Tetangga Ibu 42 Tahun Enggak Berhijab Datangi Ke rumahnya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Lagi Ngapain Maaf Ya Bu Mengganggu Enggak Enggak Bu Di rumah Saya Ada Makan Boleh Ke rumah Sekarang Bapak Sudah Berangkat Kerja Ke rumah Kasih Makan Dia Lentong Medan Lentong Padang Terserah Ke siapa Sate Padang Madura Sate Sate Segala Udah Itu Bu Maaf Bu Jangan Tersinggung Ya Bu Saya Yakin Kalau Berhijab Masya Allah Lebih Cantik Bu Itu Ada Lemari Saya Di Sebelah Ada Hijab Saya 140 Ibu Pilih Berapa 5 Mau 10 Walaupun Ibu Dek Dek Jangan Ambil Sisa Diambil 5 Itu Cermin Di ruang Tamu Silahkan Bercermin Masya Allah Bu Wajah Ibu Beribawa Silahkan Ambil Bu Kodar Allah Sejak Hari Itu Berhijab Diajarkan Kepada Anak Cucunya Sampai Hari Kiamat Ibu Dapat Kebaikan Masya Allah Bukan Justru Membenci Orang Melawan Agama Tapi Dekati Mereka Sebagai Yang Belum Baik Orang Sekarang Kan Lain Kalau Sudah Bercadar Berjilbab Tidak Semua Ya Maaf Tidak Semua Sudah Berhijab Syari Sudah Melihat Orang Tidak Berhijab Sinis Gak Boleh Saya Kalau Melihat Orang Bertato Malah Senang Ada Peluang Dawa Saya Bagus Ya Anak Tatonya Ada Bebek Ada Soang Ada Kelelawar Apa Dia Mpunnya Allah Saya Ustaz Insyaallah Saratnya Sah Enggak Uduk Bertato Sah Yang Enggak Benar Itu Kalau Belum Bertato Jangan Bertato Istighfar Ini Orang Begitu Sedang Berhuduk Lihat Tato Ngapain Lu Berhuduk Percuma Lu Bertato Mendingan Dia Berhuduk Dan Bertato Daripada Entes Sudah Enggak Berhuduk Enggak Bertato Mesti Mending Dia Berhuduk Tapi Bertato Bertato Dan Berhuduk Ini Sudah Tidak Bertato Tidak Berhuduk Apa Kelebihan Ente Benar Jangan Jatuhkan Mereka Tapi Bangun Harapan Jangan Lecehkan Dia Tapi Ajak Kepada Kebenaran Jangan Pojokkan Kelakuannya Tapi Gembirakan Dengan Sorga Gembirakan Dengan Sorga Orang Yang Jahat Jangan Takuti Dengan Neraka Neraka Bertato Tidak Sholat Masyaallah Kalau bertobat Luar biasa Kalau kamu Sorga Apa sah Huduk saya Insyaallah Apa perlu Saya hapus Jangan Nanti tubuh Kamu rusak Karena ini Tato Parmanen Nanti Saya setrika Jangan Yang setrika itu Baju Bukan tangan Akhirnya Akhirnya Bentol Karena Tato Di setrika Tidak Usah Ini Parmanen Istiqbar Aja Mudah Allah Mengampuni Dosa Kamu Tidak Usah Dihapus Kecuali Yang Tidak Permanen Iya Karena Banyak Permanen Itu Merusak Diri Pori Pori Rusak Akhirnya Bengkak Iya Istiqbar Aja Berdoa Tubuh Ilallah Tawbat Nasuhah Insyaallah Jadi Jangan Kita Memusuhi Orang Jahat Itu Peluang Dakwah Di Sana Saya Jarang Bisa Menangis Kalau Dakwah Di Jakarta Tapi Saya Menangis Kalau Jahat Kepada Laman Karena Banyak Orang Serius Beragama Tapi Ustadz Tidak Mau Datang Hampir Saya Turun Ke Lapangan Kerja Saya Menangis Secara Mahi Kenapa Mereka Serius Pulang Tau Bawa Itu Rumah Ibu Dimana Bapak Tau Gunung Sana Tau Dari Sebelah Gunung Sana Berapa Jam Jalan Bu Ayu Dua Jam Baru Sampai Itu Mereka Bawa Pisang Bawa Gorengan Sampai Mereka Bagi Sama Saya Makan Ustadz Masya Allah Dua Jam Mereka Boleh Jadi Mereka Lapar Pertama Tapi Makan Yang Mereka Bawa Kasih Sama Saya Apa Bukan Itu Yang Ahli Sorga Itu Apa Bukan Itu Yang Ahli Sorga Itu Nanti Mungkin Duluan Mereka Masuk Sorga Dari Ibu Kalau Dari Saya Janganlah Mudah Mudah Saya Duluan Iya Saya Kalau Dawa Kepada Laman Jawa Barat Itu Begitu Pulang Penuh Mobil Itu Dikasih Pisang Dikasih Buah Dikasih Beras Udah Saya Bilang Boleh Jadi Beras Ini Makanan Mereka Satu Bulan Tapi Karena Ketulusan Mereka Yang Hak Mereka Mereka Kasih Sama Kita Itulah Ikhlasnya Orang Di Pedalaman Tapi Kenikmatan Yang Tidak Bisa Saya Ceritakan Kenapa Ketulusan Yang Menerima Ceramah Kalau Jakarta Jarang Saya Menangis Ceramah Tapi Kalau Pedalaman Beras Tagih 5 Menit Saya Menangis Kenapa Keluguan Mereka Kelihatan Dari Wajahnya Kemiskinan Mereka Tidak Membuat Mereka Minder Capek Mereka Tidak Membuat Mereka Ngantuk 2 Jam Ayo Jalan Kaki Bapak Tau Gunung Sana Tau Dari Balik Gunung Sana Jam Berapa 2 Jam Yang Lalu Masya Allah Kita Ruang AC Habis Acara Masih Makan Belum Tentu Mau Datang Bagaimana Allah Ridho Kapan Allah Ridho Bahasa Saya Begini Cari Simpati Agar Allah Ridho Sama Kita Bikin Ibadah Yang Jarang Dilakukan Orang Lakukan Amal Soleh Yang Jarang Dilakukan Tetangga Oh Saya Pak Sinin Kemis Jutaan Orang Sinin Kemis Pak Saya Sudah Tahajud Jutaan Orang Tahajud Cari Ibadah Yang Jarang Dilakukan Orang Bantu Orang Yang Pernah Menyakiti Ibu Selamatkan Orang Yang Pernah Memfitnah Ibu Tolong Orang Yang Pernah Menyakiti Ibu Itulah Salah Satu Pahala Yang Besar Tapi Jarang Melakukan Orang Bu Kalau Membantu Orang Teman Akrad Bu Hajar Teman Akrad Masih Rumah Anak Kita Memang Kewajiban Mirim Uang Sama Orang Tua Di Medan Memang Wajar Ayah Kandungku Tapi Kalau Membantu Orang Yang Terhantar Di Jalan Menolong Orang Yang Memfitnah Menolong Orang Yang Menyakiti Munzir Itu Baru Luar Biasa Betul Baik Sekiranya Sekian Ada pertanyaan Tiga Menit Aja Kita Mau Makan Siapa Oh Iya Silahkan Bu Iya Iya Pertanyaan Saya Bagaimana Kalau Kita Sudah Begitu Akan Tetapi Komunitas Yang Akan Kita Datangi Tidak Begitu Apakah Kita Tetap Datang Apa Tidak Usah Saya Jawab Sepanjang Di sana Ada Kajian Ilmu Datang Sepanjang Di tempat Itu Ada Kajian Ilmu Atau Komunitas Yang Mencinta Ilmu Datang Aja Soal Dia Memujukkan Kita Urusan Dia Dengan Allah Yang Pasti Kita Jangan Minder Bergabung Dengan Mereka Kalau Kajian Ilmu Saja Ya Ustaz Adir Cuman Makan Makan Misalnya Oh Jangan Tidak Usah Mau Pertama Makan Makannya Kita Untung Tapi Akhlaknya Tidak Kita Dapatkan Untuk Apa Masalah Makan Di rumah Kita Makan Kok Yang Penting Kajian Ilmunya Dulu Nomor Satu Karena Makan Dimanapun Bisa Tapi Kajian Ilmu Tidak Semua Tempat Menyiapkannya Tapi Pak Ustaz Kan Kajian Ilmu Bukan Hanya Di Tempat Yang Itu Tadi Di Tempat Yang Lain Kan Banyak Iya Betul Tapi Sepanjang Potensi Disana Tidak Ada Kajian Ilmu Dan Mereka Memang Kelompok Orang-orang Sosialita Yang Jauh Dari Agama Jangan Ibu Terwarnai Bukan Mewarnai Sepanjang Ibu Tidak Sanggup Mewarnai Kelompok Ibu Jangan Hadir Di Kelompok Itu Ibu Pastikan Dulu Bermanfaat Tidak Aku Menjalankan Kakiku Bermanfaat Tidak Putaran Ban Mobil Tidak Bermanfaat Jangan Berangkat Harus Punya Sikap Kita Bu Karena Semua Diminta Pertanggung jawaban Langkah Kita Akan Diperhentukan Putaran Ban Kita Akan Dihisap Uang Benzin Yang Keluar Akan Dipertanyakan Kok Mau Mengelolkan Uang 100 Ribu Sehari Bayar Cicingway Kadia Ulah Kaditu Ya Bu Ya Cicingway Kadia Kadia Karena Kita Kajian Ilmu Dunia Akhirat Bermanfaat Kalau Ikhlas Ketenangan Jiwa Kalau Ibu Masih Gelisah Habis Pengajian Saya Bukan Mengkelim Bu Seandainya Pulang Pengajian Masih Juga Gelisah Hampir Dipastikan Ibu Tidak Ikhlas Oh Iya Saya Dapat Kebaikannya Saya Dapat Ilmu Hari Ini Dari Al-Quran Bukan Dari Munzir Dari Al-Quran Ini Firman Allah Iya Betul Oke Pertanyaan Kedua Silahkan Ayo Batuk Ya Ustaz Kalau Kita Punya Anak Dia Sudah Keranjingan Dengan Game Itu Bagaimana Cara Nggak Ada Jalan Lain Tapi Kalau Doa Kita Sita Ternyata Dia Masih Bawa Handphone Lagi Dia Bilang Itu Dikasih Pinjam Dari Temannya Iya Urusan Dia Karena tugas Kamu Menyampaikan Bukan Merubah Kata Allah Tugas Kita Hanya Menasihati Mengingatkan Mendoakan Tawakal Selesai Terserah Nggak Kamu Mau Jadi Setan Setan Mama Sudah Maksimal Mendidik Kamu Tapi Pakai Ancaman Kalau Kamu Masih Kepergo Juga Main Game Tiga Hari Kedepan Uang Jajan Lima Rupiah Mama Nggak Kasih Harus Ada Sanksi Ada Punishment Ada Reward Persoalan Pada Orang Tua Ewuh Pakewuh Memberikan Sanksi Kepada Anak Yang Melanggar Hukum Saya Enggak Men Jangan Harap Terus Kalau Misalnya Kita Ada Anak Laki Laki Terus Dia Sudah Punya Pacar Terus Sering Malam Minggu Pulang Pagi Kalau Dilarang Malah Ngamuk Ngamuk Bagaimana Kesalahan Ibunya Sebenarnya Jangan Biasakan Kondisikan Akomodatif Terhadap Anak Karena Keluarga Saya Anak Saya Laki Laki Juga Tidak Ada Pernah Keluar Malam Ah Loh Nggak Pernah Sama Sekali Nggak Pernah Memang Jadi Tengah Sembilan Kami Sudah Tidur Semua Jadi Kami Tidak Ada Beda Malam Ahad Dengan Malam Senin Tengah Sembilan Semua Tidur Mana Pernah Saya Bawa Anak Kemol Coba Berdiri Ini Anak Kandung Saya Dari Istri Muda Saya Berdiri Cepat Cepat Berdiri Coba Anak Siapa Namanya Kencang Mengarah ke Ibu Ibu Nama Siapa Pernah Nggak Ayah Bawa Jalan Jalan Kemol Makan Makan Pernah Nggak Pernah Kelas 5 SD Pernah Nggak Ayah Jalan Jalan Bawa Makan Makan Malam Malam Ahad Ke Restoran Restoran Nggak Pernah Hidup Sampai Sekarang Gemuk Lagi Iya Bu Orang Sekarang Kesalahan Anak Memperkenalkan Mal Sejak Dini Harusnya Yang Diperkenalkan Kur'an Anak Itu Tidak Diperkenalkan Mal Saja Mengenal Mal Al Kur'an Diperkenalkan Saja Pun Lupa Kur'an Musik Tidak Dihafal Saja Anak Hafal Kalau Kur'an Dihafal Saja Bisa Lupa Karena Musik Ada Di Pesta Ada Di Rumah Ada Di Mobil Ada Di Gedung Ada Di Mutasi Ada Di Wisuda Musik Nggak Dihapal Hapal Karena Setan Nggak Mengganggu Jauh Send Me Davila Dad Yudiman Bagus Nggak Suaranya Tapi Nggak Bermanfaat Coba Ibu Terdiam Langsung Gini Bagus Ya Suara Ustadz Kan Gitu Kan Ibu Jujur Aja Tapi Kalau Sempat Cakuran Ibu Cek Aja Kenapa Setan Mengganggu Coba Itu Tes Saya Tadi Begitu Saya Send Me Davila Ibu Langsung Karena Setan Sudah Langsung Kabur Begitu Ibu Dekat Kurang Langsung Merapan Jangan 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 Gitu Ceritanya Kalau Boleh Bahasa Saya Kesalahan Orang Tua Sejak Awal Tidak Memberikan Batasan Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Karena Apa Sayang Orang Tua Menikah Karena Anaknya Tidak Mencari Pasangan Yang Soleh Tapi Pasangan Yang Kaya Pasangan Yang Berprestasi Pasangan Yang Berpendidikan Bukan Pasangan Yang Soleh Itu Harus Kita Repisi Sekarang Cucur Bapak Kalau Bapak Mungkin Gala Yang Satu Bekerja Di BUMN Gaji 24 Juta Mobil Honda Civic 430 Juta Melamar Anak Bapak Yang Satu Datang Naik Gocek Penampilan Alakadarnya Guru Ngaji Tapi Hapal Quran Salat Kemusjud Tidak Tinggal Pilih Yang Mana Yang Gaji 24 Juta Atau Guru Ngaji Yang 30 Jus Bener Ambil Kamera Kita Poto Wajah Beliau Itu Jujur Yang Redusta Dantara Kita Saya Hampir Pastikan 97,7% Berarti 2,3% Yang Berani Kone Napa Lente Honda Civic 470 Orangnya Ganteng Pendidikan Houston Gaji Gede Kan Itu Masalah Kita Selalu Pada Penampilan Bukan Pengabdian Itu Yang Harus Kita Revisi Ibu Terpana Dengan Penampilan Bukan Ketaatan Ibu Terpana Dengan Kekayaan Bukan Keimanan Itu Yang Harus Kita Revise Kalau Masing-masing Orang Punya Standart Yang Sama Pasti Setiap Ibu Berlomba Lomba Menjadikan Anaknya Soleh Bukan Menjadi Anaknya Berhasil Duniawi Berarti Kita Mendapat Jodoh Lebih Mudah Kenapa Semua Ibu Berlomba Bangga Punya Mantu Yang Soleh Bukan Mantu Yang Punya Uang Betul Kenapa Bu Kembali Ke Karangka Berpikir Mindset Kita Memandang Kehidupan Target Kita Mau Hidup Atau Setelah Hidup Target Kita Dunia Atau Akhirat Target Ibu Kebangga Atau Keimanan Karimantukah Itu Bagus Rasulullah Juga Kaya Raya Tapi Soleh Karimantukah Raja Boleh Nabi Sulemin Itu Kaya Raya Tapi Takwa Sering Saya Bila Kaya Raya Yang penting Bertakwa Saya Sepakat Itu Ya Daripada Miskin Pendek Benge Pesek Enggak Sholat Lagi Betul Jadi Kembali Kita Repisi Kerangka Berpikir Dari Mana Tarjet Hidup Kita Apa Ketika Tarjet Hidup Salah Output Hidup Hidup Akan Salah Ketika Tarjet Hidup Keliru Kehidupan Kita Pasti Keliru Sederhana Konsep Hidup Mencari Ridha Allah Yang Mencari Ridha Miskin Bertakwa Dia Mulia Kaya Bertakwa Di Mulia Pejabat Bertakwa Di Mulia Berarti Persoalannya Bukan Pada Pejabat Bukan Pada Miskin Bukan Pada Kayanya Pada Takwanya Sederhana Konsep Sepakatnya Sepakat Udah Ibu Catat Astagfirullah Tapi Ini Ada Lagi Suami Isri Sama Sama Soleh Sama Sama Ngaji Lalu Dia Punya Anak Anaknya Di Pesantren Terus Sudah Lulus Pesantren Cari Sekolah Kuliah Islam Terus Anaknya Sudah Hafal Puluhan Jus Terus Punya Pacar Sama Lulusan Dari Pesantren Dan Hafal Beberapa Jus Tapi Pacaran Dekat Pacaran Dimana Orang Tuanya Soleh Anak Anaknya Lulusan Pesantren Hafal Al-Quran Tapi Mereka Pernah Pasang Status Di Instagram Berpelukan Seperti Itu Saya jawab Jawabannya Tidak Tahu Saya jawab Dua Salah Siapa Kenapa Begitu Kesolehan Ayahnya Dan Ibunya Kenapa Tidak Mempengaruhi Kepada Keturunan Berarti Ujian Karena Dia Soleh Ujian Bagi Orang Iya Buktinya Siapa Nabi 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 Apa Enggak Diuji Anaknya Karena Berarti Ujian Kesolehannya Bagi Dua Anak Itu Berarti Ibadahnya Tidak Ikhlas Kalau Dia Ikhlas Mustahil Melakukan Itu Pasti Dilindungi Jadi Dua Variabel Yang Harus Kita Benahi satu, bapak ibunya soleh diuji oleh Allah dengan orang terdekatnya anak kandungnya bagi anaknya, kenapa tidak dijaga Allah? karena ibadah tidak ikhlas, selesai tuannya misalnya tidak tahu gitu Ustaz ya, tapi dia pasang status di Instagram ya berarti kan orang tuannya sudah lepas perlu kita kasih tahu gak Ustaz? perlu, kewajiban kita mohon maaf jangan tersinggung ya Bu saya pergoki di Instagram itu di IG-nya, anak ibu berpelukan setahu saya anak ibu orang soleh mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung kalau dia wanita soleh, insya Allah tidak tersinggung bahkan dia memeluk ibu syukurnya Bu, ibu masih peduli terhadap anak saya saya gak tahu Bu, gak pernah lihat IG yang saya lihat dompet suami misalnya ya sudah, ya cukup ya Bu baik, dua kabar tul majlis subhanakallah bihamdika ashadu wa la ilahi la anta astagfirullah wa tubi lai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujjah dan terselenggaranya kajian serta da'wah al-hujjah dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah insya Allah akan membantu da'wah al-hujjah dan menjadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit terus istiqomah setiap bulan jangan berhenti karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660-15554 atas nama Deddy Harveni dan mandiri syariah dengan nomor rekening 71022-86299 atas nama Deddy Harveni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati